Selamat pagi pemirsa ini adalah HATLAN News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa di sela-sela lawatannya di Tiongkok, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Tiongkok untuk melakukan peletakan karangan bunga. Tiba sekitar pukul 12 waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Sun Weidong dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Presiden Prabowo kemudian berdiri di depan karangan bunga sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Setelahnya Presiden Prabowo melakukan penghormatan di depan Monumen Pahlawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!